Tapi keynya kayaknya harus dinaikin ya? Harus naik, karena tidak Kopiku nikmat Musikku keras Nikmat, sungguh nikmat Teritain perang di progono Luar biasa, saya waktu nonton Mas Andri Begitu selesai, saya langsung masuk toilet 10 menit, saya nangis disitu Karena terharu Kekunci Kamu mesti pacaran Sama cowok yang bisa nyanyi Komedi juga bisa Aktor juga bisa Host bisa Kamu mesti cari cowok yang gitu Jadi variasi hidup kamu Itu mah eluk Itu mah eluk Aktor bisa, ngelawat bisa, nyanyi iya jadi pejabat gagal Contoh, contoh Saya disini, saya disini Sulek, Romeo, Juliet Juliet Oke ya Adegan Dimulai Jul Ya kok Jul bagiannya Aduh Jangan Jul atau jari kayaknya panjul Iya Juliet Oh iya Juliet Toilet Eh Juliet Juliet Me lu jangan disitu, jadi gue salah ngomong Jadi toilet lu disitu sih Cuman kayak tempe bongkang begini Cut, cut Gue yang ambil alih deh Gue yang ambil alih sutradaranya Mangsa aswi Calon suaminya yang pilihan ayahnya Antara Romeo Pacaran sama ini Ceweknya sebelumnya Nggak mau Oke Bagus Itu baru sahabat Iya gak Berarti judulnya Romeo, Juliet, and Rami Jun Ini cinta segitiga Gue lagi pacaran ya Kamera Action Romeo Lamar Juliet, Juliet Dilamar, dilamar Aku mau ngelamar kamu Aku Aku, aku, aku mau Tapi pasti Daddy aku Nggak setuju Nggak masalah Tidak ada Daddy Rotan pun jadi Kamu tertawa bahagia Apa kamu tertawa ngeledek Aku serius mau ngelamar kamu Pegang tangannya Pegang Aku Aduh Aku bingung Juliet jijik Lepas, lepas Langsung Satak-atak rayuan Keluarga Kalau aku melihat matahari Aku masih mampu melihatnya Bagus Tapi aku melihat mata kamu Ternyata telah meluluhkan hatiku Tiba-tiba Bapaknya masuk membawa calon suami Pilihannya Masuk Kenalin Sambil marah-marah Juliet Daddy Kenapa kamu bercinta sama dia Jekan mau saya jodohkan sama ini Ini mau dijodohin sama ini Eh Aduh Aduh Yang mau dijodohin Anak loh Areng Batok Masuk Ya 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 Nah ntar terusin aja loh Ini bagus ini Ya nanti latihannya nanti Ini kacau Bapaknya harus diimpus dulu nih Aduh yaudah yaudah Cuma saya jodohin sama Mang Saswi gue Tadi ngejodohin siapa Kamu mau gak mati ya Ya gak mau Aduh Kamu mah gagal ini Gak gagal Nanti latihan lagi nih Gak gagal Gak gagal Gak gagal Saya mau nanya Ini kenapa sih temen-temenan Ada latihan-latihan begini Mau ngapain Apanya Ini temen-temenan begini Ah iseng aja Oh Gua Kekiatan 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 Dia lucu Gak tau ini mamang Tau-tau nyuruh saya bermain Begitu Katanya Bagus Kamu itu Kalau misalkan Jadi pemain opera Itu bakal Nantinya bakal bagus Tapi kamu Nanti juga bakal Gak ada Begitu Gak apa-apa lah Yang penting Saya mah Ikhlas bermain Gitu aja Ini bakat yang bagus Harus di asah Mamang tugasnya nanti Mengasah dia ya Ya udah Mamang Mamang nanti kan Mau jadi sutradara Sekarang mamang buka Buka coba Oke kita ketemu lagi Para penonton di rumah Di ini talk show I love you baby I love you baby I love you baby I love you baby God in love you baby Jumping in love you baby Bye personality Tuh kimin Malah bengong Gue lagi jet lag Baru pulang dari singapur Naik pesawat tempur Langsung ngapur Emang di singapur kemarin ngapain Nonton opera Tungguin lo mau seneng nonton opera teater-teater gitu Gue sama opera seneng banget Lo sama opera Mau opera sabun Opera payung hitam Opera mah dimana-mana Andre Mang Saswi suka banget Ini cerita Mang Saswi ini soalnya Mang Saswi tuh suka banget sama opera Karena dia gak pernah main opera Jadi suka Aneh kan Nah itu dia Mang Saswi kan orangnya aneh Jadi le Opera itu bagus sebetulnya Buat memberikan kita sebuah apa namanya Apresiatif Opera itu banyak Jangan cuma di Broadway Di Indonesia juga ada Dan tentang wayang-wayang Iya kan Iya Gatot kaca Itu kalau ditonton Itu bisa termasuk opera Kaya ketoprak, sandiwara Itu opera sebetulnya Waktu di pesawat Naik di kelas apa? Kelas ekonomi Lu kan banyak duit ambil di bisnis Penuh 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 gila Gue megang ini aja Gini gue di pesawat Kacau Penuh gue gak dapet Tempat duduk Iya Gue ke Geser-geserin terus Tukang asongan Lu ini Rokok 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 Lu naik pesawat Atau naik mayasari bakti Pesawat Kok pake begini-begini segala Lih Lu mah gak tau Sekarang mah Pesawat tuh Kalau penuh gak Kebagian kursi Waktu di pesawat Ketemu siapa? Gatot gaca Kaget Gue lagi baca begini Tiba-tiba nongol deh jenak Weh sulit Iya Gatot gaca Tiba-tiba datang superman Gatot gaca di jamak mah superman Hebat Ada temen saya nih Dia pengen bertamu Mau kenalan malu Nih gue tamu mulu ya Rumah gue Namanya Tuhan rumah Oh iya Yaudah Padahal gue gak pernah janjian Matamu Silahkan masuk Bener temen dia itu Temen gue Temen gue ini Dira Sugandi Halo Waalaikumsalam Thank you please Sit down Oke Thank you Thank you How are you today? Alhamdulillah Saya Saya Kirain orang luar Asik kan Kalau ini Penyanyi yang luar biasa Internasional Internasional Walaupun lu gak pernah liat di TV Tapi dia tuh sering keliling-keliling Bernyanyi bersama Penyanyi-penyanyi luar negeri Keluar negeri Gua bisa tahu Dira ini suaranya bagus Dari mana Dari ngomongnya Coba Dira apa kabar Baik Alhamdulillah Saya Kalau udah ngomong saya Pasti bagus Kalau emang saya artinya bagus Kalau saya emang bagus Dan Dira udah bernyanyi dari umur 9 tahun ya kalau gak sering Ya ikut kompetisinya 9 tahun tapi dari nyanyi pertama kali 4 tahun Oh 4 tahun Dari kecil Ada turunan dari orang tua yang hobi bunyanyi juga mungkin? Dua-duanya Mama-papa Memang orang tua suka musik Jadi di rumah tuh selalu ada musik Jadi mendengarkan terus ya Apresiasi secara tidak langsung Wah hebat banget ngomongnya Saya juga ngomong seperti itu karena saya host baru jadi harus bagus Oh iya Masih ingat gak? Dira masih ingat gak lagu yang waktu kecil pertama kali dinyanyikan? Waktuku kecil Cilepung Cilepung Emang arti Cilepung? Ya kan saya orang Sunda tuh kami Aduh Manawita orang mana? Di mana Sunda? Di Bandung Di Bandung? Di Bandung Oh Di Bandung Bandungnya paling mana Muhammad Tuhan? Ada aja Nanti main lagi ke rumah Ya gak apa-apa Itu Oh di Bandung Tiasa tuh Saya sih dulu waktu kecil Nyanyiinnya lagu-lagu anak kecil Gak kayak anak sekarang Nyanyi lagu orang dewasa Gitu jadi Keplosan gitu ya Anak kecil nyaman sekarang Ada loh gini Abdi te ayena Gaduhi jibe neka Kekinten Sayena Benih lucuna Itu sering nyanyiin di Sarah Sayan Bukan gitu ya Bukan gitu lagi ngarang Sakinten Hideng ne Ah nyindir ya Ini saya Cuma hidung Hidungnya hidung manis Kalau Dina ini eksotis Eh Dira Dira Seksi Seksi Katanya ada kiat-kiat khusus untuk menjaga suara supaya bagus ya Minum apa biasanya? Minum air putih Air putih ya Selalu itu ya Minum air putih Saya memang jarang minum minuman lain selain air putih sama jus udah yang lain hampir gak pernah Oh Jadi air putih sama jus Jus Jusnya tanpa gula Tanpa gula Takut diabetes ya Biar sehat aja pokoknya Bener air putih itu bagus Ini contoh yang bagus Terapinya suara bagus itu minum air putih Lo contoh dong Lo minum air aki Air putih Suara gula bagus Nah itu gue kan waktu itu gue gak punya penyakit buduk nre Jadi suruh minum air aki biar ngelupa semuanya Tahunya tutung gosong Jangan begitu ya Jangan diulang lagi ya Iya 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 Dira 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 Wah, singer kan dia mah. Dulu dia penyanyi cafe juga dia. Betul. Cave to cave juga, wedding. Guha ka guha itu mah ya. Wedding singer, wah. Dulu dia. Jazz ya, lagunya lagu-lagu Jazz kaya juga ya? Jessie, sekarang Jessie. Nah denger dong lagu Jazz. Nyanyi ini dong, nyanyi. He wanted to stay here. Dia, dia tuh pernah nyanyi sama Incognito. Wiss. Wah itu mah penyanyi calon terkenal. Sama Jason Mirage. Jason Mirage, ada pernah. Dia mah penyanyinya sama bule-bule terus. Lah iya, makanya. Tracy Chapman tuh dia hobinya. Bener-bener, ini penyanyi, itu lagu. Kamu nyanyiin ini dong lagu, lagunya. Incognito? Enggak, lagu. Burung jamar. Burung jamar. Burung jamar. Terbangnya merendam. Seakan berduka. untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Angin kering, berlalulah segera. Karena kami cinta. Kami cinta. Indonesia. Terima kasih teman-teman Ben. Sedih sayang mendengarkan lagu ini. Melihat keadaan Indonesia masih belum stabil. Masih banyak pencurian dimana-mana. Masih banyak pemerkosaan. Pelecehan anak kecil dimana-mana. Kita Indonesia perlu kedamaian. Saya harap lagu ini terus kumandangkan. Supaya kita sebagai SDM bangsa Indonesia. Sadar akan bangsa ini. Amin. Ini mah susah ya. Wah setiap serius. Tapi kayak gini jadi pengen ketawa. Eh kemarin kan. Kita tuh udah dari nonton yang Broadway itu. Jadi saya pengen bikin pertunjukan teater. Bagus man. Bikin aja man. Kalau gak bikin gedungnya sekalian. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you're always the day of you. Itu Broadway itu. Saya mau bikin teater. Siapa yang main siapa? Siapa yang main siapa? Siapa yang main siapa? Siapa yang main? Di Ira kalau mau juga. Saya udah lagi bikin skenario sebagainya. Boleh boleh boleh. Mamang nih sebab bisa luar biasa. Iya saya mau bikin teater. Musikal. Pokoknya musikal. Dulu kan ada Ken Arok ya. Ken Abok saya. Oh diparodiin gitu mah? Iya nanti. Musikal aja. Ken Dedes. Ken Abok, Ken itu bisa. Abok itu mabok. Jadi bisa mabok. Saya sekarang lagi mencari castingan orang-orang buat yang. Sekalian Mang sama penontonnya Mang. Biar ini. Oh iya pasti. Penontonnya juga akan saya ini. Jual tiket lah. Eh. Kopi kamu? Boleh? Boleh. Boleh. Aduh. Hauh. Masa gak dia. Eh bukannya diseguhin lagi. Masa. Berdua. Dia mah minta aja. Kopi ku kentang. Musik ku keras. Nikmat. Sungguh nikmat. Kopi dapet minta. Keputang. Nah. Dapet. Oleh. Eh. Sudah Lek. Terima kasih Kopinya Lek. Oke. Mamang nanti di opera itu mau jadi apa? Saya emang nyutradarain. Karena saya kan... Tapi sutradara juga harus menguasai, Mang mau menguasai lagu. Oh? Menguasai acting... ya iya dong coba Mamang sekarang acting Mamang jadi orangtua lagi nyari batu akik terus batu akiknya enggak ketemu tanpa perbal kalau iya harus bisa Oprah itu pantomimnya harus ada 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 coba kaki gimana kaki-kaki apa hernia jang-jang hari batu saya ada nemu te batu akik re ayah batu akik dunia saya hilang ada nggak maksudnya bukan begitu Mamang meranin aki-aki nyari batu akik tanpa ada suara oh gitu kalau nggak Mamang meranin ini orang seumuran sekitar kepala empat ya 45 lah perannya orangnya itu pengangguran ya suka ngobjek terus suka marah-marah terus malu-maluin terus nggak punya rumah nginep di tempat orang orang lain coba peran-peran itu nggak usah diperanin itu mah kenapa emang kehidupan saya sendiri yaudah emang kalau mau bener-bener bikin harus cari pemainnya yang bagus ya Iya saya lagi cari pemainnya Oh ya udah jadi insyaallah ya ada lah kalau sendiri lah ya nanti saya coba usah kecil-kecilan dulu lah nggak usah pakai modal kamu memang ini modalnya dengkul mudah-mudahan kalau sudah tiket masukkan saya tiketin itu bagus-bagus nanti akan balik modal ya harus seperti itu berarti modal ya nggak usah sendiri ya nggak usah lah deh nggak usah ya udah nggak usah banyak-banyak selesai ya kan kesan ngapukin pergi nih Aduh lumayan nih 25 itu ya sip kertasnya ada 25 ini dalam lumayan lah dua-dua saya tinggal dulu ya saya persiapan dulu buat bikin pertunjukan iya sukses ya sampai ketemu lagi show and the letter man show and the letter pokoknya bro kenal emang sama memang saya kenal ya udah lama waktu jamannya di hari lusli ya iya Oh gitu sempet bareng juga sama hari lusli dulu sempet berapa tahun dulu berarti sama Budi Dalton kenal dong kenal dong semuanya kenal itu senior saya semuanya itu iya kan karena mahlum Om Hari teman sahabat papa jadi kenal dia sama keluarga besarnya oke 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 jadi sampai Kamsulnya dulu di DKSB juga nggak? nggak saya waktu jaman ngamen aja sih dulu cuman kenal aja oh hari lusli cuman saya segen gitu maksudnya nggak mau masuk ke areal itu karena ada mangsa sui waktu itu jadi saya males liat mangsa sui dulu kan gondrong kamu juga kan gondrong gitu kalau liat orang jadi abis ngamen dan ulang gitu tapi kenal luar biasa lah hari lusli itu lagunya tadi ya? iya lagunya Kang Hari tapi dimasukin ke album aku juga oh masuk ke albumnya wah luar biasa saya dukung tuh albumnya bener belum punya tapi kan ada nanti kan minta saya temodam ngobrol-ngobrol soal pagelaran teater ini ada info tentang rekor terbanyak dan terlama pagelaran teater rekord jadi tokoh seniman teater nasional pernah mengadakan pementasan teater bukan hanya selama 2-3 jam namun selama 24 jam penuh pementasan itu diikuti pelajar dan beberapa sanggar teater dan kelompok teater mahasiswa serta lainnya yang terkumpul hingga 402 pemain 175 kru dari 21 grup teater pementasannya itu berjudul bumi mengejar bulan diseduladari oleh manahan hutaurup bahkan durasinya molor bukan cuma 24 jam tapi lebih 26 jam 44 menit dan berhasil mendapatkan rekord muri itu disini rek iya 26 jam itu gimana gak tidur berarti ya enggak itu pentas terus wah pesulap-pesulap kalah ya yang tidur di es gitu ya kalah mendingan 26 jam itu tidur di es paling 8 jam 8 jam ini luar biasa makanya masuk rekord muri iya 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 kalau dirah ada yang lewat dulu kalau gitu dirah boleh dong disini aja disini aja